Oke langsung aja kita ke soal yang pertama, jika harga barang X mula-mula Rp 1000 per buah, jumlah permintaan sebanyak 10 buah. Kemudian jika harga turut menjadi 800 per buah, jumlah permintaan naik menjadi 20 buah. Koefisien elastisitas permintaan adalah berapa? Nah seperti yang kita tahu, koefisien elastisitas itu persentase perubahan Ki persentase perubahan P, atau Ki per P lah kalau lebih disingkatnya. Nah disini kita urain dulu satu-satu, mula-mula P1 itu 1000, ya kan? Nah habis itu dia berubah menjadi 800. Habis itu, eh kok P lagi, sorry. Ki satunya ya, nah disini Ki 1 sama dengan 10. Dan Ki 2-nya jadi 20. Dari sini kita bisa tahu nih selisih kenaikannya nih, ini selisih kenaikan atau penurunannya. Nah ini kan 1000 ke 800, berarti kan ada persentase perubahan 20. Oke, ini 10 ke 20. Ada persentase kenaikan sebanyak 100%. Nah yaudah, lo tinggal masukin aja ke sini angkanya. Kan Ki-nya itu 100%. Oke, dan P-nya itu 20%. Maka disini berapa cuy jawabannya? 100 lo bagi 20, jawabannya 5. Berarti elastisitasnya itu lebih dari 1. Atau dia disebut barang elastis. Oke, berarti jawabannya apa nih? Cicak ya. Oke, next kita ke soal nomor 2. Volume ekspor Indonesia ke negara-negara lain terutama tergantung pada apa? Nah, kalau kita bicara volume ekspor, sebenarnya kan itu tergantung terhadap permintaan. Nah, permintaan ini tergantung kepada yang namanya daya beli. Daya beli ini tergantung terhadap apa? Pendapatan nasional. Nah, ini kan konteksnya kan ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Oke, kita ambil contoh itu misalnya Indo-Korea. Ini kan ya, ini contoh doang. Jadi, Indonesia itu misalnya ekspor ikan ke Korea. Nah, pada waktu itu Korea sebagai negara importer ekonominya sedang bagus. Dan akhirnya permintaannya juga tinggi. Akhirnya juga daya belinya juga tinggi. Karena apa? Karena pendapatan nasional Korea itu memang lagi cemerlang pada waktu itu. Atau bisa dibilang itu pendapatan negara importernya ya. Ini importer ya, ingat ya. Itu lagi bagus-bagus ya. Namun kalau misalnya situasi jelek, ya secara otomatis ekspor Indonesia itu ikut terjun juga. Oke? Yaudah, sekarang kita jawab aja dari urayan singkat gue. Pendapatan nasional Indonesia ini enggak ya. Tingginya suku bunga dalam negeri ini juga enggak. Tingginya suku bunga negara-negara ini juga enggak. Nah, ini ya. Pendapatan nasional negara lain. Konteksnya itu negara importer. Oke? Jawabannya itu dodol ya. Oke, next. Sekarang kita ke soal nomor 3. Jawaban berikut merupakan pendapatan bagi pemilik faktor produksi kecuali golongan. Nah, kalau kita bicara faktor produksi. Nah, kita bicara apa aja cuy? Kita bicara tentang sumber daya alam. Terus di sini ini ada modal. Terus ada bisa dibilang itu tenaga kerja ya lah. Mencakup skill macam-macam gitu lah bisa dibilang. Tenaga kerja. Setelah itu ada ya kemampuan wira-wira usaha. Bisa dibilang kayak gitu. Wira usaha. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa jawab nih. Ini kan ya. Yang pertama, karyawan menerima upah. Ini jelas. Ini kan karena berkaitan dengan sektor tenaga kerja. Ingat, kecuali coy. Usahawan menerima laba perusahaan. Nah, ini ya. Berarti ini benar. Pemilik tanah menerima sewa tanah. Ini faktor alam. Misalnya dia punya lahan gitu kan yang luas dan subur. Dan itu disewain. Pemilik modal menerima bunga. Ini jelas. Pensiunan menerima gaji. Ini jawabannya cuy. Ini kan dia bukan pemilik faktor produksi. Berarti jawabannya E ya. Oke, next kita ke soal nomor 4. Kalau seseorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum, tindakan ini akan apa? Ini seseorang loh ya. Bukan banyak orang. Bisa dibilang itu. Nah, sebenarnya dalam hal ini kalau seseorang itu menarik depositonya dari bank umum, ya dia nggak mengaruhin apa-apa. Baik itu menambah ataupun mengurangi. Karena disini informasinya juga nggak jelas. Kalau ternyata depositonya nggak begitu banyak, ya pengaruh apa? Bener kan? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hal ini ya. Penarikan besar-besaran di bank gitu kan. Kita bicara tentang fenomena rush money. Ini kita bicara rush money. Jadi kalau kita bicara rush money ini masyarakat. Ya kan? Nah, ini kita bicara kerumunan ini jadinya masyarakat. Bukan seseorang. Nah, dia ini secara besar-besaran. Ya kan? Secara besar-besaran mengambil uangnya. Mengambil uangnya secara serentak dan bersamaan. Serentak dan bersamaan. Nah, ini yang paling berpengaruh. Bukan seseorang konteksnya. Bagi pula juga belum tentu. Kan gue bilang duitnya banyak. Kalau ternyata cuma 1 juta, 2 juta, ya pengaruh apa? Oke? Yaudah. Ini jawabannya. Cisak ya. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Seperti di bawah ini. Kecuali apa? Sebagai sumber penerimaan negara. Ini jelas. Bisa dibilang itu pajak itu salah satu sumber penerimaan besar. Bagi negara kita ya. Sebagai pemungutan yang diwajibkan kepada seluruh rakyat. Nah, ini enggak cuy. Pajak itu ya dia diwajibkan pada yang wajib pajak. Jadi, enggak semua itu kena pajak. Tapi yang wajib pajak ya harus bayar pajak. Untuk pembiayaan pembangunan. Nah, ini bisa dibilang. Iya ya. Jadi, ini kayak fungsi alokasi lah jatohnya. Halo. Alokasi. Untuk pemerhatan pendapatan. Ini jelas. Ini lebih kepada fungsi distribusinya. Distribusi. Sebagai sarana untuk mengatur kegiatan ekonomi nasional. Nah, ini jelas ya. Ini sebagai fungsi regulasi. Ini benar, benar, benar. Nah, berarti yang salah ini kan. Bebek ya. Jawabannya. Oke, next. Sekarang kita ke soal nomor 6. Dengan naiknya pendapatan konsumen, menyebabkan pembelian barang X menurun. Ini berarti barang X merupakan barang. Ini jawabannya barang inferior. Oke, kita bikin contoh kasus aja. Biar lo lebih ngerti. Jadi, misalnya gini. Misal. Ya kan. Lo naik gaji. Lo naik gaji. Tadinya kan sejuta. Ini satu juta. Jadi, empat juta. Awalnya, ketika lo gaji sejuta, lo cuma makan, ya anggap lah, nasi warteg. Walaupun sebenarnya enak sih. Nah, terus lo ketika gaji 4 juta, sekarang lo berubah nih. Lo makan di, ya, restoran fast food lah. Bisa dibilang gitu. Kan, naik kelas. Nah, nasi warteg ini, ya kan, dia sekarang menjadi barang inferior. Jadi, nasi warteg ini kita analogikan, ya, barang X deh ininya kan. Kan, otomatis kan dalam hal ini kan lo, ya, jarang-jarang kan. Atau hampir agak nggak mungkin untuk konsumsi nasi warteg lagi. Secara ya, pendapatan lo, jauh lebih gede. Daripada sebelumnya. Itu kan udah kecenderungannya manusia. Semakin dia tinggi pendapatan, kecenderungannya juga semakin tinggi nilai konsumsinya. Jadi, simpelnya seperti itu ya. Oke? Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Berikut ini, peranan kooperasi yang sangat besar artinya bagi masyarakat adalah apa? Kalau kita bicara kooperasi, maka terkenal istilahnya itu kooperasi sebagai soko guru. Jadi, soko guru tuh, ya, semacam kayak tulang punggung lah, yang menggambarkan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, ya, dia sifatnya tuh gotong royong. Jadi, ini kooperasi ini mencerminkan gotong royong. Namun, dalam kenyataannya, ya, yang berjalan, ya, bukan ekonomi kooperasi di sini. Jadi, ekonomi pasar sebenarnya berjalan, ya. Yaudah, sekarang kita ke soalnya aja. Penyaluran sarana produksi, ini bisa dibilang iya, ya. Karena kenapa? Ini biasanya ini kita berkaitan dengan kooperasi yang ada di desa, nih. Kooperasi desa, macam, ya. Macem-macem. Ada kooperasi simpan pinjam, terus ada kooperasi pertanian, dan ini salah satu penyaluran sarana produksi. Penting jadi kooperasi ini. Walaupun gue bilang tadi, sebenarnya kalau kita bicara makro secara keseluruhan, peran kooperasi saat ini bisa dibilang kurang. Oke? Tapi tetap butuh, nih, ya. Pertama produksi, nih, di tingkat mikro. Stabilisasi harga, ini rasanya nggak mungkin, gitu, kan. Kalau kita bicara konteks kekinian, jadi kalau stabilisasi harga, kan, itu rumit, kompleks, dan melibatkan instrumen negara dan swasta. Oke? Ini nggak mungkin. Membantu mengatasi masalah keuangan anggota, iya. Ini kan ada istilah kooperasi simpan pinjam, ya. Untuk menggantikan badan-badan usaha lain. Nah, ini nggak, cuy. Oke? Jadi, ya nggak bisa dia menggantikan badan-badan yang lain-lain, apalagi dalam konteks ekonomi pasar sebenarnya. Oke? 1, 3, berarti jawabannya bebek, ya.